Makanya dari Habib-Habib yang ngalim-ngalim ini, Almar umma aman ahab bahadatargib batargib. Kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalim. Mubalim itu kan saya tidak ada yang tidak ngomong. Harus pokoknya seneng Nabi suarbo. Dari Habib-Habib yang ngalim ini tidak ngkritik. Masalahnya dawe mu almar umma aman ahab bahadatargib batargib. Uang dibalik, uang diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi Saudari, seneng uang-uang ini? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana munisah nenggadeng. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, misalnya gambarnya gue pasang di kamar. Gue partai, gue umpung, gue kuasa. Gue nyumbang mejit, gue mau sekat. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu, 10 juta. Nyebut uang-uang satu hari 100 kali. Nyebut Nabi, pendak sholat. Gue orang duitum, dipoling mbak malaikat. Disurvai, mau dipoling orang-orang di polo ya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ada pengajian, sholawatan, nyumbang sekatau. Nanggup pemenangan. Aduh, sudah. Dihudang khaya ala sholah, melakukan teknikomat. Tapi nak dihudang acara kampanye, Nah, toko ngareps, durungi rong jam. Baru sekian dipoling. Terus kader cintamu ke siapa? Dari sekian indikator misalnya, cara poling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah, almarhumah aman. Makanya kata orang-orang alim, almarhumah nabah. Orang itu terserah yang disenangi. Masalahnya kita ini tidak ada jaminan, lebih senang. Nabi. Orang ada jaminan, ya saya aman, misalnya. Itu tidak ada jaminan. Itu tidak ada jaminan, tidak usah menang. Terus tidak ada jaminan. Saya sudah tidak adung. Saya sudah tidak adung. Saya sering ketemu hadung-hadung alim. Tak jahat itu. Tapi buatkan kakik. Bik dunga anu mati nabi. Sekoyok bahaya. Kalau tidak, kalau tidak. Untuk ibadah, sesuai syarat dan rukun. Tuntas kita. Tuntas kita. Ada jaminan yang senangnya kakibah itu mencari kiswah. Dan kiswah itu menyebabkan. Apa itu hukum yang tidak gudang. Senang kakibah. Kalau nanti ada nih. Pak, anak tua-anak para kakibah. Lalu sepuluh yang tua-anak para kakibah. Dia malah. Ribet dong. Nyekel. Wangi. Rauhnya nyekel. Weng orang-orang nyekel kakibah. Itu kaya-kaya apa? Ribet, ribet, ribet. Bukan bahasa karb-karb. Ribet, ribet. Biasanya kan hilang kan. Aturan itu apa-apa? Jailan al-baithah an-yasari. Orang itu menjadikan beti sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulanya. Awas. Tulis ini. Terus. Coroh. Gusbak. Ini kurasa. Jumur ini. Aku sopor. Coroh. Aku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baithah an-yasari. Kan itu masalah. Masalah coroh madhab. Tapi ini seolah coroh Allah. Moga-moga ramah salah. Moga-moga ramah salah. Yang menghukumi Allah. Moga-moga. Jadi itu. Ngapak. Ngapak-ngapas dongong ini. Ya Allah. Terimalah hargi saya. Malikat sih. Akhirnya kebingung. Ditompo. Aku salah prosedur. Orang ditompo. Dungo ini. Ngapak mustajab. Ya. Ya. Ayo. Coroh. Jadi malikat. Ayo. Ayo. Mila henti. Ayo. Mila henti. Ditompo. Aku nyalai prosedur. Ditolak. Dungo ini. Ngapak. Mustajab. Melendik. Jadi malam. Melendik. Bisa orang itu. Bang Ahli. Maklar. Maklar. Kalau ada yang kelompok. Maklar. Maklar itu. Fuduli. Apa? Jadi orang-orang mustari, orang-orang mustari Fuduli Wabek ulfuduli lah ya sih Fuduli aku rasanya Tapi ada orang-orang yang biasa Itu bagus, kayak itu mati amalu bagus Benidam mati ambil fadolah, Allah subhanahu, wadah Jadi orang-orang tanya, jadi ngaji itu ada orang alim Sengaja ada orang alim itu melusa, tapi relatif jujur Karena bacanya banyak Sehingga referensinya Saya tuh baca Hanafi tuh banyak sih Sayyid Muhammad itu mademnya Maliki Tapi beliau seorang yang cerita madem Hanafi Karena itu satu-satunya cara Untuk mentausiah meluaskan pandang Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah SAW Karena cara Abu Hanifah Bismillahirrahmanirrahim Ini kecelokmu terkata Itu kayak gampang Kok ribet tuh Sebetulnya Raja Iyak Kabah menek-menek Sebetulnya muter Wah, kayak gampang Iya, sebetulnya mau Tapi gak aku mati ke Imam Shafi'i terus Imam Shafi'i loh, gak bisa niat yang mati ke Shafi'i Tidak ada pelarunan Kudu satu-satunya A Kudu bar sederungnya Rauh Bukus Dulfarti'i 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 Kalau gak gitu Atau Nanti di akhirat semua ini jadi problem Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia Dia menjadi gak tahu pentingnya Allah Maka dengan malah di hidup Menjadi tidak Maka untuk menjadi gak tahu Itu sebabnya 2 Makanya Poling 01 dan 02 sama benernya Gara-gara tahu yang menjadi gak tahu Gara-gara gak tahu yang menjadi gak 3 Misalnya kamu fokusin Michel Republicans Jilalatan fokus bila cawedok ke jengkang, kesandung berarti gara-gara melihat menjadi tidak ya kira-kira seperti itu gara-gara fokus bila dunia disini Allah sering pesan kamu jangan tertipu dengan hidupan dunia makanya saya itu orang yang paling fanatik karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati aspirat itu penting dan itu awal kamu tergelincir dari ancawa isabdi dari jalan yang benih makanya tadi pepatahnya orang syufi apa manusia itu tidur kalau mati baru terus contoh kedua begini kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah bukan karena Allah anarkis atau keras memang secara akal pasti begitu saya sampai tak berbeda ini lihat contoh gampang-gampang saja tak wari logika kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok karena apa karena buta kan buta itu maknanya tidak tahu akibat tak tahu nabrak tembok ya kan karena tak karena tak tahu nabrak tembok karena tak tahu terjatuh di sungai karena tak tahu terjatuh di jurang sekarang juga sama orang karena tidak tahu pentingnya agama tidak tahu pentingnya Allah kemudian dia fokus ke duniawi akhirnya ya nabrak tembok natisannya sama enggak saya ulang lagi ya orang buta karena tidak tahu nabrak tembok orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya tidak tahu apa tahu bisa dua-duanya tidak tahu ya sebabnya nabrak fokus ke yang lain ya bisa maka tidak tahu ya sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang penting kayak tadi kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jahat berarti minum kopinya tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa kebodohan ini singkut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa dunia nah kenapa terlena itu kaki-an delok mulanya nabi lu ratau delok nabi lu saya ini tak latih kita diwali tapi mukoddimah pulau itu belum pernah delok saya pernah punya kakak wakil bukati punya teman gubernur teman gubernur banyak kalau juga sesuai rawani mereka kakak wakil senang nabi itu pernah nabi itu juga pernah lewat kemudian tonggong-tonggong nabi itu pas pulang bawa unta-unta nabi melihat mungkin 0,1 detik itu istilah dari pengiran la tamud danna aynayka ilah ma'amatta'anagihi azwajam min bumi zahrotal hayadid jadi misalnya kayak rugin misalnya orang lupa alpat lupa alpat jabat ada singkut enaknya jadi orang ini kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi orang itu lupa alpat ada singkut tapi tetap kere tetap kere sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata yang lupa alpat misalnya yang lupa alpat tetap di neraka kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat lalui akhirat gue yang mengenangin kepengen seperti itu makanya poinnya sama kalau bunro kabar terus ada orang sujud di musola melarat sujud gue gak pernah enaknya jadi orang itu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus gue ditakuin akhirat gue tahu yang nangin jadi orang sujud tapi dia yang tahu gak nangin mewah nanti ya seneng kira-kira jadi itu latara undar pas kweroh ilmu yakin pas wajah melebu jadi mulanya kita ajarin dini kiap-kiap supaya kira melebu makanya latih melihat dunia itu juga suai misalnya di konco jadi di pejabat kalau nanti keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering bina teman buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat karena itu gak ada artinya saya sampai sekarang ingin saya melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus urmat saya melihat bupati orang yang mu'min sehingga saya harus urmat melihat sampai ini orang yang mu'min malah gue jalan lain barang ini sudah mu'min plus jadi tidak bisa dikai ketukin terus pintar gue jalan jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau samian alim sudah kayak saya itu pasti gak bisa gak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya tentu sahabat dulu aja yang gampang tidir si idina umar ketika ditusuk oleh siapa abu lulu siapa al-majusi abu lulu itu seorang majusi dan umar itu orang pendendam dia orang pendendam tentu karena dia orang baik pendendamnya hal-hal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak kira-kira sebagai manusia kan dendam itu tanya-nya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya yang bunuh saya tadi siapa itu abu lulu al-majusi hulamul muhirah dia budaknya muhirah maju sih iya ya umar dia sudah mau mati itu ngertikan gini saya masih apal teksnya alhamdulillah iladhi lam yaj almani yati biya dirojulin sajata laka sajda yuha juli ya yaumal kiam ya Allah terima kasih sekali ya Allah engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang gak pernah sujud kalau saja dia pernah sujud maka dia berak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh ruhin kemudian Umar masuk ruhin masuk neraka aku tetap pedigusi isowai sujudnya dia menjadikan gak berak masuk neraka artinya Umar sanggih hormatnya pada sujud dia gak berani jadi kira-kira umar sujud kue kira-kira maksudnya anakku yang lebih neraka pilih-pilih di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga makanya dia semenang dia damai kesampean super lah langsung matainya aku ngeratau sujud jadi tak patut ngerakok langsung gelubeng kira-kira gitu sanggih hormatnya ambik sing jendengnya sujud tapi kita sekarang enggak rawangnya musyallah sujud ya kita mau nganggur otak kita ini sudah PKI PKI yang tanpa karbo makanya Allah kalau muci sujud enggak saya tak latih supaya baca Quran yang benar kayak apa Allah bikin kayak apa mulianya itu dibikin Allah dan untuk orang-orang ruguh dan sujud ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu berhitungannya Allah mesti itu karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud lihat ini coba misalnya ini akhirat terus hidup disetel pas kongkoy-kongkoy ini prabata dari itu ngelamunem disetel sampai dari pegawai negeri ngayal gajinya sama ini yang sama ini yang saya ngayal wawan terperekam berperekam di sini-sini wawan terus kalau hidup 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 alfadis kertar risali itu itu berpuluh puluh tahun dan itu jumlahnya poinnya misalnya seratus ribu bareng hidup anak kajinya 10% cuma gaya yang mau selamat tapi sebetulnya gak tahu bahwa ahli miskinan Pak Amit miskin gaya yang mau selamat tapi kita udah tahu pengen melarat koyok itu direkam makanya dari habib-habib singalim halim kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalik mubalik itu kan saya enak itu harus pokoknya seneng nabi dari habib-habib singalim tidak ngkritik masalahnya almar um aman ahab orang dibalik orang diseneng apa kamu bisa menjamin seneng nabi seuduri seneng ngomong itu jangan jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya yang terkenal yang hebat meskipun koyok olesana muni seneng adeng jangan jangan status cinta kita terbukti ke orang itu iya misalnya gambarnya pasang di kamar wos partai wong kuasa terus koyok nyumbang mejit nyumbang saya mau saya ketahui tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta nyebut wong itu satu hari 100 kali nyebut nabi pendak sholat orang dihitung dipoling mbak malaikat disurvai dipoling orang orang dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa makanya orang pengajian solawatan nyumbang saya ketahui nanggup pemenangan dihitung khaya ala sholah melakukan teknikomat tapi dihitung acara kampanye baru sekian dipoling terus kader cintamu ke siapa dari sekian indikator jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu ya sudah almarhumah aman makanya kata orang orang almarhumah orang itu terserah diseneng masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng nabi orang ada jaminan misalnya itu itu tidak 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 makanya sufyan as-sauri itu jadi wali itu orang merubah ibadah kembali sufyan as-sauri gurunya imam sahbih jadi wali itu tidak tidak orang jadi wali dengan cara tapi karena niru kopi pastel hanya kawih kalau niru tidak apa-apa tapi kawih kebaikan sefyan as-sauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama wardan anda kerana jadi resepnya mengenai saya saya belum pernah kemecet nunggu adhan paling tidak setengah jam satu jam sebelum adhan itu saya sudah kemecet ditanya kenapa begitu kita tahu kamu yang di di seluruh misalnya saya punya candalung atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko ini tak panggil toko buka siap tapi besok kita buka siap tiap hari itu kira 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 buka toko sopan kira kira tidak jawab kira 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 so mau begitu tidak mengerti Allah yang mengatakan manggih jadi mengatakan Allah ayat Allah ayat 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 itu itu sebeti wali oh itu saya bawa tiru tapi kawil, gak masalah, tapi ini kan resep belum mangkalo gak kira-kira ada karyawan tiap jambu lo pun buka toko selalu marahnya nanti ini di panggit jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama aku tuh luar biasa ya rauh saya bawa tiru terus jadi wali terus raso, kadung salah biasa wai, aku lah nganti seki ya biasa wai aku mau remejit yang nanti ini mekomat ya biasa wai tapi aku kan bisa jadi wali sama jelur nih kalau aku ya jelur aku kan agak mulang ya marahi wali, sabar nih coba ya marahi wali jadi ada jelur, pikir ya marahi wali wapetan loroh, pikir loroh jadi imam adil ya wali, ini bujo judas ya wali masyur ada wali yang mubarakai di bujo judas jadi jelur jadi wali, lebih ngeri lagi ngeri, ngeri tenang, nanti ini akhirat sudah jadi uji jadi anak jatuhnya apa-apa kan para temami takut istilahkan baris 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 itu ngeri kok ini tuh tetep meroro kalau mereka mau ngutipu jelur kegauhan ini akhirat bahaya ya bahaya ngutipu jelur nanti kegauhan ya masyur jadi cerita-cerita walis biasa ulang lagi ya lateh meskipun dari kecil lateh makanya kamu tau kenapa koran itu kalau ngerti kan sujud kayak gitu spesial walillah fagbud wakum minas syagiri jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya mak kan saya minum saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang meneruskan sujud saya penerus sujud saya penerus sujud saya dan agak-agak marah terus bahwa kenapa kamu berhormat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana kalau terlalu manja saya bilang itu udah anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya meneruskan rukun saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu tidak tidak dalam otoritas saya jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya kita enggak sudah duniawi sekali rumah tanah anak tua di rumah kapitalistik pkilah pikirannya yang yang fasek-fasek di dalam tapi nggak mau jalan dengan orang itu pakai jalan ini jadi dulu itu kalau para nabi nunggu fahab di miladungka waliyah ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud sehingga ulama-ulama dulu kalau dari anak itu dan empat sujud itu luar biasa Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi Orientasi Anda, Anda berpolitik Seperti melopatih gerinda Seperti gulkar, dpdi, supaya jadi Penyuara sujud tidak dilarang Di Indonesia, seakanlah umat Islam Mayoritas, sanggung mayoritasnya Sampai pejabat rasulatnya rawani Kejabat rasulat yang akan dipilih Itu berarti kamu berpolitik Niat bikin satu Presur supaya standar Orang benar adalah sehingga Sujud itu ya benar, kok yang kaya kerja Biar bisa beli tanah untuk mencid Yang orang miskin ikut menopang Supaya mencid itu berdiri, semuanya orientasinya Menuju Sujud, jadi tidak sujud itu harus Jadi wong pusuk, singgung, sujud terus Tahu-tahu negara dikuasai komunis Misalnya, itu saat itu sujud hilang Termasuk menciptakan Suatu suasana islami di negara ini Juga berarti menciptakan keberlangsungan Sujud, karena dengan suasana islami Berarti sujud tidak dilarang Bahkan dianjir dan sebagainya Ini penting saya katakan Karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam Anak dalam itu Setelah mau boyong Tuhan santri itu Ditanya Kamu minta apa sama saya? Ya harus lo kasih waktu satu dua hari Mau saya pikir Karena yang menanyakan orang yang Sehidu awali Setelah sekian dua hari Minta apa kamu? Jalurannya tidak tanggung-tanggung Saya minta jadi temanmu di surga Kenapa kamu minta itu? Kata tadi Kalau saya minta dunia itu Nanti zailah Dunia itu pasti hilang Faniyah pasti hilang Maka yang abadi adalah Saya jadi temanmu di surga Tapi apa kata Rasulullah Jabeh? Fa'a'inni ala nafsika tika serotis Ya sudah kamu bantu saya Kamu memperbanyak Tapi pun minta Fa'a'inni ala nafsika tika serotis Saya bantu untuk menolong diri kamu Kamu memperbanyak atas Makanya di pertama surat turun Itu ada wasjud Kamu bersujud Dan kemudian mendekatlah kepada Tapi sekarang enggak Karena kita kena hijab duniawi Mitra penting Semuanya penting Dan semuanya penting itu Makna di hati kamu adalah hadun Bahkan ngidolak nukiyayu Perkara satu nabdu Uyak jadi kayak gede Wah teka ditolak al-Badru Walaupun nabdu itu MC Ini menisai gul-fadillah Walau karoma Bersambung ini MC Baru itu bisa ngolih dur Tekan muji ulama dari segi dunia Ya baru itu bisa Wahyohaknya Macam-macam Tekan muji ulama dari segi dunia Makanya saya ini termasuk ulama Kalo nanti saya ini ngebes Biasa Kalo jarang kersaudi panggung Supaya semua ulama Udah dipandang secara apa Saya sampe sekarang Ngedus anakku biasa Pasar gitu biasa Kalo marung Pasar makan gitu biasa Nak seneng kulo Benatas nama wengalim Karena apa Kalo kita terlalu menikmati duniawi Lama-lama orang seneng ulama Juga dari sisi duniawi Keren Ya itu Disualami Dicu Cubi Munggah Ya gapapa itu Gak dosa Tapi takut saya Terkelek-elek Ngejulak Perkara duniawi Shownya itu Gak dosa Jadi orang ini Setelah pikir Tengok ngaji berwes Warmu pahami Warmu Warah 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 Mesti rugi gue ya Aku tenang aja Tengok ngaji Benang orang itu Latihan ikhlas Latihan Latihan Berkata di protes Berkata di protes Terus Jangan sekali-kali Nak tindak Tengok Terus keumum Aku itu tidak mengharamkan itu Menangkulah Terus 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 Tengok ngaji Tengok ngaji Tengok ngaji Jalan akhirat Jalan akhirat Rok 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 Jadi kenapa Saya tidak mau, bukannya menolak saya senang kalau biaya-biaya terhormat senang sekali, saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormati tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus akan mencintai biaya saja karena fasilitas saya senang jadi imam Mejid Akbar Mejid Istiqlal, imam besar senang kemurga penal presiden datang dikawal, senang jadi wah keren, solat ngarepe kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafati Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklokan Mekah Medina Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang tidak ada yang dimakan, tanya ya Isa bisa sarapan, tidak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa, supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Medina apa, itu periode apa, Medina periode yang setelah Nabi punya segak tapi Nabi tetap seperti kenangannya Isa sebagai istrinya apa dia cantik, cantik seperti aku tahu jajal, turun ngarepe Nabi terlentang jadi Nabi tetap soalnya nah, beliau sujud, sikil ku tak ingkert nah, beliau ngaduk tak loncara jadi Aisyah, Wa'ana Mu'tari Doton Benayadi turun, terlentang jadi cara, ya sudah terlentang mengenai sholat suingat dia tetap sholat tapi di bujuayu orang ada sholat bujuayu orang ada sholat bujuayu orang ada sholat bujuayu orang ada sholat bujuayu orang ada yang menjunuk kemudian orang ada kena gue contoh kasus itu, soalnya kasus tapi di bujuayu Prakman turun karena pusing gue sholat katanya, kita malah meskipun ngomongnya orang Jogotan itu kalau gak pernah Mustafa, itu orang yang ngejek Jogotan itu berapa persipun karena orang yang ngejek wangake, itu dosa orang yang sita, orang yang sita misalnya dosa, kita hitung, waktu sore aku ngejek dosa sita mulang ke jalanan di sepuluh jika susu ngejek oke, susu ngejek lu, cek besar-besar, lu, dia merong dagang cek, badi yaudah, adik ini raih klas karena raih klas, aku itu raih klas yang muku makanya ini dipikir ya saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh hidupan menjadi bodohan anda minum teh kemudian anak anda jatuh di pinggir anda sekarang menyangkut mujizat ini masih tentang ayat ini nanti sampean tahu logikanya tak berdek tidak jawab satu-satu saja karena iman sarannya harus tahu paklam paklam itu tak tahu paklam mana-satu lain ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya fin telur ini sudah dipikir mungkin kan tapi pertanyaannya saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang bisa selingkuh bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam tidak kan kan di luar kudroh kamu di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada onta yang buting yang sudah hamil kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti indoknya kamu katakan apa mungkin tapi saat anda katakan mungkin anda ikut menciptakan tidak kan tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukanya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali dan saya kira-kira orang-orang dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya